Pendekar Aneh Jilid 23 bagian 61 Tok Sian Li bersama Bia Tau Sin Kun Ia terus mengikuti jejak orang Ia memanjat makin tinggi, sampai di sebuah puncak Di sini ia melihat sebuah rumah di antara banyak pekohonan bagaikan rimba Ia terkejut, hatinya bimbang Ia berdiri diam, ia berpikir keras Di akhirnya ia dapat membesarkan hati Maka ia menghampirkan rumah itu Ia pergi ke pintu dan mengetuknya Sekian lama, ia tidak memperoleh jawaban Ia menjadi haran Kecuali mereka, siapa lagi yang tinggal di sini pikirnya Ia maksudkan Li Ite dan Tiang Sun Pek Mungkinkah mereka tidak sudi menemui aku? Karena memikir demikian, ia lantas memanggil-manggil Pertama ia menyebut nama Tiang Sun Pek Lalu nama Li Ite Tetap ia tidak memperoleh penyahutan Ia heran dan menjadi bercuriga Maka Aciz akhirnya, ia mengertak gigi Ia menolak daun pintu Hawa dingin menyamber keluar ketika pintu sudah terpentang Rumah itu kosong Di situ tidak ada Li Ite, juga tidak ada Tiang Sun Pek Ah, kata si Nona di dalam hatinya, ia sangat berduka dan kecele Apakah benar-benar kau tidak mempunyai lagi sedikit juga rasa persahabatan Dari jauh-jauh aku datang kemari Kenapa kau tidak mau menemui aku Bahkan kau pergi bersembunyi Begitu ia berpikir begitu, begitu ia berpikir pula Mungkinkah Tiang Sun Pek yang tidak mengijankan dia menemui aku? Tiang Sun Pek, kau sungguh cepat pikiranmu Kau kira aku orang yang kesudian memperebuti suami? Sembari berkata-kata begitu di dalam hatinya Hian Song melihat kelilingan Sinar matanya lantas bentrok sama dua baris syair ditembok Ia lantas membaca Sepuluh tahun diimpikan, dipikirkan Bagaikan pasir meniupangin barat Seperti sepasang burung sama nasib Di dalam dunia ini, di mana rumahku? Suka aku menyeram darahku di tanah asing Ingin aku menitipkan pesan untuk kawan lama Mengingat penasaran Tuan Li atas negaranya Biarlah dia mengicipi keindahan gunung salju Syair itu baru saja ditulis Itulah syairnya Tiang Sun Pek Hian Song berdiam, hatinya bekerja Dengan itu Tiang Sun Pek melukis nasibnya sendiri Yang telah menikah sama Li Ite selama sepuluh tahun Karena berduka maka ia meninggalkan rumahnya Seperti angin barat merantau di gurun pasir Inilah nasibnya Tiang Sun Pek Bukankah ini juga nasibku? Bukankah ini ditulis untukku? Aku menyeberangi laut pasir Aku mendaki gunung Tian San Bukankah aku pun seperti bermimpi sepuluh tahun? Teranglah, untuk anaknya Tiang Sun Pek meninggalkan rumahnya Untuk itu, ia tidak takut mati Ia pun menganggapnya akulah kawan lama Li Ite Maka itu, untukku, ia juga bersedia meninggalkan rumahnya ini Nyata dia bersedia menyerahkan Li Ite padaku dan aku Diperingati akan penasarannya Li Ite dalam urusan negaranya Akhirnya Hian Song menjadi berduka Hingga air matanya keluar mengalir Ia menyesalkan Tiang Sun Pek salah mengerti demikian rupa Karena ini ia lantas mengambil putusan Baiklah, jangan aku merintangi mereka sebagai suami istri Biar mereka hidup berbahagia di gunung Tian San ini Untuk selama-lamanya Baiklah aku jangan bertemu pula dengan Li Ite Hampir Hian Song lantas meninggalkan rumah kosong itu ketika matanya melihat him tua milik Li Ite Ia menjadi bertambah berduka Maka ia berduduk, air matanya turun menetes mengenai alat tetabuhan itu Tanpa merasa nona ini mengangkat him itu untuk mementilnya Ia membunyikan lagu, yang dulu ia pernah memperdengarkannya untuk Li Ite Setelah memainkan sebuah lagu, ia hendak meletaki alat tetabuhan itu Untuk bangun berdiri, atau kupingnya lantas mendengar suara halus Yang datangnya dari kejauhan, seperti suara salju terinjak-injak Mungkinkah mereka kembali ia lantas berpikir Sebat luar biasa, Hian Song pergi melongok ke jendela Apa yang ia lihat membuatnya terkejut Yang datang itu ialah Tok Sian Li diikuti oleh seorang pria dengan baju hijau Muka siapa tidak segera terlihat nyata Tidak takut Hian Song, bertemu sama Tok Sian Li Meskipun ia heran yang mereka bertemu di tempat ini Ia menghawatirkan pria itu, yang ia menduga Tian Oke Tojin Segera juga ia menghala nafas lega Itulah bukan Tian Oke yang ia sangka Baiklah aku lawan diam pada mereka, ingin aku mengetahui Mau apa mereka datang kemari pikirnya Maka ia lantas duduk di depan meja dan mulai menambuh pula alat tetabuhannya Tidak lama, suara tindakan kaki sudah sampai di depan pintu Lantas terdengar Tok Sian Li tertawa dan berkata Oh, Li Kong Cu, kau senang sekali Ada sahabat kekalmu yang datang menjengukmu Hian Song tidak memperdulikannya, ia terus menambuhinya Tok Sian Li yang masih tertawa geli, seketika Mendadak tertawanya itu berhenti, disebabkan ia mendengar lagu berirama sedih Ia baru tertawa pula tempoh lagu itu terputus-putus Segera ia berkata nyaring, sahabat kekal begini mengabaikan tetamu Apakah tidak keterlaluan? Aku belum pernah bertemu sama istrimu yang baru Mengapa kau tidak mau mengundang aku masuk ke dalam rumahmu? Lalu terdengar suaranya si pria baju hijau Suruhlah dia jangan menabuh him terlebih jauh Lagunya itu tidak mengembirakan Benar kata si wanita Jikalau kau menabuh him untuk menyambut tetamu, kasih dengarlah lagu yang merdu Eh, apakah kau tidak mau membukai pintu? Jikalau kau tidak membukai pintu, nanti aku lancang masuk sendiri Kata-kata itu dibarengi sama tertolaknya daun pintu Sembari berbuat begitu, Tok Sian Li berkata kepada pria kawannya itu Apakah kau tidak mau masuk untuk menemui tuan rumah? Si pria menyahuti dengan Jumawa Kau gusur saja mereka keluar Aku tidak sudi turun tangan terhadap anak muda Tok Sian Li lantas bertindak masuk Ah, kiranya Nyonya Liang lagi menabuh him katanya Ketika itu Hian Song menutup tubuhnya dengan mantel dan lagi menabuh him sambil tunduk Hingga ia tidak lantas dapat dikenali Tok Sian Li yang telah berpisah banyak tahun Hingga dia itu menyangkai alah tiang sunpek Lagi-lagi wanita itu tertawa dan berkata Nona yang dulu Nona Tiang Sun dan sekarang Nyonya Li Apakah kau masih mengenali aku? Di kaki gunung Lisan kau telah membunuh Suhengku Kejadian itu tentunya kau Masih ingat bukan? Kau jangan takut, aku bukan hendak menagih jiwa Aku cuma hendak mengundang kau pergi ke suatu tempat yang bagus Nah, baik-baiklah kau turut aku Hian Song tetap berdiam Ia tidak menoleh, ia terus menabuh himnya Kali ini Tok Sian Li tertawa seram Apakah Nyonya Li tidak suka berangkat? Kalau begitu, baiklah aku sendiri yang mengundang kepadamu Kata ia seraya menghampirkan dengan perlahan-lahan Ketika ia sudah datang dekat Ia mengulur tangannya untuk menarik Sembari mengulur tangan itu Ia tertawa dan berkata pula Adik yang baik, tanganku ada racunnya Apakah kau ingin aku mengasih bangun padamu? Merduh suaranya wanita ini Tangannya pun putih halus Maka sebenarnya dia cocok dengan julukannya Tok Sian Li Artinya Dewi beracun Mendadak Tok Sian Li berhenti tertawa Baru sekarang ia melihat orang bukannya tiang sunpek Tak sempat ia menarik pulang tangannya atau lompat mundur Ketika Hian Song mengibaskan tangan Dia lantas roboh terguling dan jumpalitan tiga kali Sehingga tubuhnya tiba di luar pintu Tapi dia tidak terluka Begitu dia bangun berdiri Tangannya pun terayun Menyemberkan jarumnya yang beracun Jarum Tau Hia Ciam Bu Hian Song sudah lantas menghunus pedangnya Yang ia putar dengan keras Hingga nampak cahaya putih perak seperti biang lala Hingga jarum jahat itu kena terhajar jatuh dan wancur Ketika ia tunduk Akan melihat lengannya Ia mendapatkan pada tangan bajunya yang putih Ada tapak tangan yang hitam Tangannya Tok Sian Li putih halus seperti batu kemala Tetapi tapak tangannya itu hitam beracun Maka itu menandakan hatinya yang buruk dan kejam Ia kaget dan kata di dalam hatinya Kepandainya hantu wanita ini tambah banyak Syukur aku tidak memandang tak metu kepadanya Lantas ia melompat keluar Untuk membentak Tok Sian Li Untuk apa kau datang kemari? Masihkah kau tidak mau omong biar benar? Selagi Hian Song menanya itu Belum lagi Tok Sian Li menjawab ia Pria berbaju hijau itu mendahului turun tangan Dia mengebut dengan tangan bajunya yang panjang Tubuh Tok Sian Li lantas tergulung dan tertarik Lalu punggungnya ditekan Ditolak dengan perlahan Sampai tubuh itu berkisar ke tinggir Tadinya muka Tok Sian Li pucat seperti muka mayat Segera sejenak itu Lantas menjadi merah Segar seperti semula Maka setelah membuang nafas Dia tertawa dan memberikan penyahutannya Bu Hian Song Hari ini Tidak dapat kau bertingkah lagi Perlu apa kau datang kemari? Masihkah kau tidak mau omong biar benar? Dengan berani dia mengulangi pertanyaan orang Teranglah dia mengandal sangat pada pria berbaju hijau itu Bu Hian Song pun terkejut melihat gerak-gerik pria itu Ia menyerang Tok Sian Li dengan jurus dari ilmu silap Tia Tsu Yusin Kang Atau tangan baju besi Ia menduga Tok Sian Li tidak bakal dapat pertahankan dirinya Siapa tahu si pria dengan gampang saja telah memberikan pertolongannya Kepandaian pria itu nyata ada terlebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri Pria itu melirik kepada nona bu Lantas dia tertawa terbahak Kaukah si wanita yang pada 8 tahun dulu telah mengacau rapat orang-orang gagah di puncak hinteng dari gunung Gol Biasan? Benar, kepandaianmu tidak dapat dicela Kau berbakat baik Lebih baik kau mengangkat aku sebagai gurumu Biarnya orang lihai Bu Hian Song toh murka Maka tanpa menjawab Ia menyerang dengan tikamannya Ai berseru si baju hijau itu Siapakah sudah ajarkan kau ilmu pedang ini? Hian Song tidak menggubris Kembali ia menikam Tepat ketika ujung pedang hampir mengenai hidungnya Si hijau itu melenggak dengan sebelah kakinya Sedang kakinya yang lain diangkat diteruskan untuk dipakai mendupak ke tangan si nona Hian Song terkejut Hampir tangannya kena ditendang Syukur ia dapat lekas menarik pulang Ini pun membuatnya terkejut Sebab ia mengerti tikamannya itu sangat berbahaya Karena penasaran Tanpa mensiasiakan ketika Kembali ia menyerang Bahkan sekarang saling susul Hingga pedangnya berkeredepan berkilau-kilau Walaupun dia didesak hebat Pria itu tertawa berkaka Meski juga ilmu pedang mulia hai Apa kau bisa bikin atas diriku? Katanya Jiimawa Lalu, tanpa menanti sampai tubuhnya diputar Tangannya yang sebelah lantas diayun Dipakai menyerang ke belakang Seperti juga dia mempunyai matu di punggungnya Tangannya itu menotok ke tangan si nona Ke jalan darah Kiok Tia Hiat di lengan kanan Bu Hian Song melihat bahaya mengancam Dengan terpaksa ia menggeser tubuh Dengan begitu ia berkelit Hanya setelah berkelit Ia kembali menyerang Ia menikam ke jalan darah Yan Kuan Hiat di pinggang lawan Secara demikian bertempurlah mereka berdua Cepat lewatnya jurus-jurus Dari sepuluh lantas naik ke dua puluh Menyaksikan itu Tok Sian Li Yang lihai Berkunang-kunang matanya Ia menjadi kagum Tetapi dia manusia licin Lantas dia mengasih dengar ejekannya Bagus, ya, Sin Kun Kau menghina aku demikian Suaranya nyaring Baik aku tidak sudi bersama pula denganmu Aku hendak pulang untuk mengadu kepada Su Hu Si baju hijau itu Yang dipanggi Sin Kun Tertawa Kera bagaimana aku menghina kau Dia bertanya Sebab kau tidak mau membalas penasaranku Kau Sebaliknya membilang hendak mengambil dia sebagai Muridmu Baiklah Karena kau menghendaki dia Aku tidak mau turut padamu Mendengar demikian Merah mukanya si baju hijau ini Dialah Bia Tau Sin Kun Seorang yang biasa bertindak menuruti kehendak hatinya sendiri Dia pandai ilmu obat-obatan Maka selama 10 tahun yang belakangan ini Dia biasa mengidar di dalam dan di luar kota Untuk mencari daun atau rumput obat yang langka Ini pun sebabnya mengapa di waktu diadakan pertemuan di Himteng Puncak Emas Di Gunung Godiesan Dia tidak berkesempatan hadir Di dalam kalangan rimba persilatan Dialah dan Himchiam Kok Chiu Hei Eho Kian yang pandai ilmu tabib Yang namanya sama terkenalnya Hanya yang beda di antara mereka berdua Hei Eho Kian menggunai kepandaiannya untuk menolong sesamanya yang sakit Bia Tau kadang-kadang menolong dan kadang-kadang mencelakai orang Mencelakai selagi mencoba obatnya yang beracun Karena tabiatnya yang berandalan ini Dia menyebut dirinya Bia Tau Sien Kun Malaikat luar garis Okupai Nol Dewi Kazeto Dia bertemu sama Tok Sian Li karena kejadian yang berikut Guru dari Tok Sian Li Yaitu Tian Okitou Jin Karena mencoba tangannya yang beracun Sudah kena dikalahkan Hei Eho Kian Dia lantas pulang untuk menutup diri Guna belajar lebih jauh sampai 10 tahun Justeru itu Bia Tau Sien Kun pulang dari Sihek, wilayah barat Habis mencari bahan obat-obatan Bia Tau menuju langsung ke Seng Siu Hei Di Kun Lun San, mencari Tian Okitou Sebab Tian Okitou lagi menyekap diri Dia tidak dapat menemui Dia menjadi menyesal Tapi, tidak bertemu sama Tian Okitou Dia bertemu sama murid orang Yalah Tok Sian Li Cepat sekali mereka menjadi bersahabat kekal Masing-masing mereka mempunyai maksudnya sendiri Bia Tau mau mendapatkan racunnya Tian Okitou Ia perlu membaiki Tok Sian Li Sebaliknya Tok Sian Li Yeh Karena kematiannya Okitou Yang Chia ingin memperoleh kawan yang dapat diandalkan Ia pun lagi kesepian Maka ia menerima persahabatannya Bia Tau Begitulah rat perhubungan mereka Tok Sian Li Yang Licin mendapat kabar hal pernikahan Di antara Li Ite dengan Tiang Sun Pek Bahwa suami istri itu tinggal bersembunyi di Gunung Tian San Dia lantas mengajak Bia Tau pergi Guna ia menuntut balas Buat pergi seorang diri Ia tidak berani Ia jerik untuk ilmu pedangnya Li Ite Di lain pihak Ia ingin dapat menguasai Li Ite itu Supaya ia bisa mempermainkan Tiang Sun Pek Terhadap Tiang Sun Pek sendiri Ia tidak takut Kebetulan untuknya Ia-ia bersahabat sama Bia Tau Sin Kun Di luar dugaannya Bukan ia bertemu Li Ite dan Tiang Sun Pek Atau Tiang Sun Pek seorang diri Ia justeru bertemu sama Bu Hian Song Tentu sekali ia tidak dapat melawan Nona Bu Karenanya ia mendongkol mendengar Bia Tau Sin Kun bukan lekas-lekas turun tangan tetapi berniat Mengambil Hian Song sebagai muridnya Maka sengaja ia mengambul Untuk membuat gusar kawan itu Bia Tau Sin Kun jengah mendengar kata-kata Tok Sian Lie Ia telah main gila dengan Nona ini Ia takut rahasianya terbuka dan diketahui Tian O'Ki Tojin Ia terhitung orang yang terlebih tua dan terlebih atas tingkatannya dibanding dengan Tok Sian Lie Menjadi tidak pantas ia main gila sama murid orang Maka sekarang ia merasa sangsi Tapi ialah seorang ulung Dapat ia membawa aksinya Ia tertawa lebar Nona kecil Kau terlalu cemburu katanya Mana bisa aku tidak menghendaki kau Aku cuma menyayangi kepandainya dia ini Imam ini mendustakan Tok Sian Lie Ia justru ketarik sama Hian Song Yang kecantikannya melebih sepuluh lipat muridnya itu Ia ingin ambil Hian Song sebagai muridnya Agar kemudian si Nona dapat menggantikan Tok Sian Lie Sepasang alisnya Hian Song bangun berdiri Mendengari pembicaraannya dua orang itu Si Luman tidak tahu masa lalu Mari rasai pedangku Ia berkata nyaring saya menikam Dan ketika tikaman yang pertama itu gagal Segera ia mengulangi berulang-ulang Bia Tau Sin Kun berkelahi dengan tangan kosong Didesak demikian rupa Ia menjadi repot Sudah begitu Ia mesti melayani Tok Sian Lie bicara Begitulah ketika satu kali ia berayal Beret maka ujung bajunya kena dirobek Ujung pedang si Nona Hingga ia terkejut Berbareng dengan itu Ia seperti mengenali ilmu silatnya si Nona Ah, mungkinkah wanita ini murid dia Ia kata dalam hatinya Pantas dia tidak suka menyerah terhadapku Baiklah aku kasih dia rasa Supaya dia bisa lihat Lantas ia tertawa keras dan panjang Terus ia mencabut semacam senjata yang tergendol di pebokongnya Senjata mana terlihat berkilauan Lekas kawangkat aku menjadi gurumu Aku masih dapat memberi ampun pada selembar jiwamu Katanya keras Hian Song membungkam Ia terus melakukan penyerangannya Tapi ia sekarang mendapat perlawanan keras Bahkan satu kali Mendadak ia merasakan pedangnya terlibat senjata musuh Tak dapat ia segera menarik pulang Ia mengerti ia terancam bahaya akan Tetapi ia mendapat akal Sebaliknya daripada menarik Ia justru meluncurkan itu Untuk meneruskan menikam Biato terkejut Terpaksa Iu melepaskan libatannya Ia menyekal senjata yang istimewa Sebab senjatanya adalah sebatang pacul pendek Yang ia biasa pakai untuk menggali pohon-pohon obat-obatan Yang luar hiasa Senjata itu terang mengkilap Pedang Cheng Song kiam dari Hian Song Bukan sebangsa pedang mustikanya Li Ite Tetapi tajamnya luar biasa Ketika kedua senjata itu beradu Selainnya Suaranya yang nyaring Pacul itu tidak kerusak sedikit juga Pedang si nona sebaliknya sedikit bengkok Pula keistimewaannya pacul biato Pacul itu ada tambahan lima batang yang tajam Seperti garu atau kuku peranti Menyember dan melibat senjata lawan Serta juga dapat dipakai menotok jalan darah Maka juga Mengenai senjata Biato menang unggul dari Hian Song Pertempuran itu berjalan seruh Berselang 30 jurus Hian Song kena dibikin repot Dari mulai menyerang Ia menjadi pihak yang membelah diri Karena sulit untuknya melakukan penyerangan pembalasan Aneh ilmu silatnya biato Serangannya kacau Sebentar dia menyambar Sebentar dia menotok Lalu dia memacul Syukur untuk si nona Ia mahir ilmunya ringan tubuh Hingga ia bisa bergerak dengan gesit Tok Sian Li tertawa geli ketika ia melihat Hian Song kelabakan Sian Kun Kau rampas pedangnya Kau berikan padaku Ia berkata separuh mengejek Ia ketarik sama pedangnya nona bu Dan ingin sekali memilikinya Hian Song mengertak gigi Ia mengerti Lama-lama ia bisa mendapat susah Dengan terpaksa ia mengeluarkan antero ke pandayanya Guna bisa menyerang membalas Maka itu pedangnya berkilauan mengimbangi cahaya berkeredepan dari paculnya Biatou Penyerangannya si imam terintang sedikit tetapi dia tertawa Bagus ilmu pedangmu katanya Hanya dengan begini kau menggunai tenagamu terlalu banyak Kau membuatnya kekalahanmu bakal datang terlebih cepat pula Bahkan di akhirnya kau bisa mendapat sakit berat Maka lebih baik kau lekas menyerah Kau mengangkat aku menjadi gurumu Tok Sian Li tertawa Ia berkata pula Aku tidak menghendaki adik seperguruan seperti dia Aku cuma menginginkan pedangnya Hian Song mendengar semua itu Ia mengerti Biatou bukannya mengertak saja Tapi ia mana sudi menjadi muridnya musuh ini Dengan terpaksa ia berlaku nekat Tok Sian Li benar-benar jel Setelah melihat orang berkelahi lama Diam-diam ia menyerang dengan Tau Hiat Sin Ciam Jarumnya yang beracun yang mengarah jalan darah Hian Song mendengar suara menyambar Ia terkejut Ia lantas berkelit Ia bebas dari serangan itu Tetapi karena itu Ia menjadi repot Melayani dua musuh Perhatiannya menjadi terbagi Tepat selagi nona ini terancam bahaya Dari dalam rimba di dekatnya terdengar satu suara panjang dan Nyaring sekali Suara itu seperti turun dari udara Lalu berkumandang di lembah Cabang-cabang pohon pun tergoyang karenanya Dua-dua Biatou Sin Kun dan Hian Song terkejut Mereka heran Suara orang lihai siapakah itu? Pengah mereka berpikir keras dan memasang meta Lantas mereka melihat dari dalam rimba keluar Dua ekor binatang yang berbulu kuning emas Yang segera ternyata yalah Himhoatwi-hwi atau kera Afrika Yang dinamakan kera kepala anjing Adalah aneh kera semacam itu Didapatkan di gunung bersalju ini Bagjian 62 majikan si kera kepala ANJING Kera itu bengis romanya Tetapi pun bagus Menarik hati untuk dilihat Begitulah Sekalipun Biatou Sin Kun Dia telah tertarik perhatiannya Kedua kera itu mendatangi kedua orang yang lagi bertarung itu Mendadak mereka berpekik pula Lalu keduanya lompat Akan menerkam Mereka mempunyai tangan dengan kuku yang panjang Hian Song kaget Ia berkelit seraya menjaga diri Selagi ia berkelit itu Ia mendengar jeritan Biatou Serta pekikannya seekor kera Ketika ia menoleh dengan cepat Ia mendapatkan pundak Biatou terluka bekas di cengkeram dan paculnya melukai kaki depan binatang itu Lukanya Biatou Sin Kun disebabkan ia memandang enteng kepada kedua kera itu Tidak taunya seng binatang gesit luar biasa Tak dapat dia berkelit seluruhnya dari sergapannya Maka dia terluka Dia lagi mendesak Hian Song Maka ketika disergap Dia berkelit sambil mengibas Dia bertenaga besar Sebaliknya dia menyangka kedua kera itu dapat disampok keroboh hingga pingsan Dia pun memikir untuk menangkap hidup kedua binatang itu Maka dia menggunai tenaga empat atau lima bagian Karena lukanya itu Biatou heran dan kaget Dia telah meyakinkan ilmu Kim Jong Tiao Atau jala lonceng emas Semacam ilmu kebal hingga tubuhnya tidak dapat dilukakan senjata tajam Dia tidak sekali menduga Binatang itu dapat melukakannya Tentu sekali Dia menjadi sangat gusar Baiklah, lebih dulu aku bereskan kamu Binatang dia membentak Dia terus berlompat kepada seekor kera Untuk menjembak Seperti seorang ahli silat Kera itu berkelit lincah sekali Setelah mana Dia membalas menyerang Berbareng dengan itu Biatou merasai angin menyambar di belakang kepalanya Hingga dia mesti lekas berkelit Berkelit sambil mengibas Kera yang satunya yang menyerang itu Tapi ia kena dikibas hingga jatuh Hanya sejenak Ia bangun pula Bersama kawannya Kembali ia lompat menyerang Hian Song Gi Rang berbareng heran Ia tidak diserang kedua kera itu Ia bahkan dibantui Maka ia lantas berpikir Tadi mereka menolong aku Maka tidak dapat aku membiarkan mereka Dari itu Ia lantas maju menyerang Biatou Ia berlaku hati-hati Ia khawatir kedua kera tidak mengenali sahabat dan musuh Tapi kekhawatiran ini tidak beralasan Kedua binatang itu mengenali padanya Terus mereka menyerang si baju hijau Kera menyerangnya pun rapih Dari kiri dan kanan Di kepung bertiga Biatou Sin Kun agak kewalahan Lagi satu kali dia telah kena dicengkram Maka dalam murkanya Ia menggunai paculnya dengan keras sekali Dengan menerbitkan suaranya ring Pedang Hian Song kena ditangkis mental Lalu dengan tangan kirinya dia meninju keras Dua kali saling susul Dua-dua kalinya mengenai sasarannya Tanpa ampun lagi Kedua kera itu terpental roboh Untuk tidak lantas bangun pula Hian Song kaget Ia menyangka kedua kera itu sudah mati Serahkan dua kera itu Padaku terdengar Tok Sian Li berkata Sin Kun Kau menghendaki yang mati atau yang hidup Lebih baik kalau keduanya dapat ditolong Menyahut Biatou Kau hati-hati Tok Sian Li menghampirkan kedua kera itu Untuk memeriksa Ia menjadi haran Eh, batok kepalanya tidak pecah katanya Kenapa keduanya mati? Dia memegang bulu di kepalanya Yang berwarna kuning emas Niatnya untuk disingkap Kedua kera itu tidak mati Pingsannya juga pingsan berpura-pura Keduanya roboh terus berdiam Untuk dapat beristirahat Ketika yang satu bulunya ditarik Dia lompat bangun dengan mendadak Sambil tangannya menyamber lengan orang Biatou pun kaget Tetapi dia tidak menjadi gugup Dia lompat untuk menyerang Kedua kera itu berlompat untuk berkelit Habis mana yang satu membalas menyerang Yang lain menyerang Tok Sian Li Dia ini merasakan sakit sampai ke ulu hatinya Karena luka di lengannya bekas cengkeraman si kera Akan tetapi melihat serangan datang Lekas-lekas dia menyambut dengan jarum beracunnya Seng kera lihai Ia berkelit Lantas ia menyamber sebatang cabang Untuk diputar bagaikan pedang guna Menutup diri Setelah itu Ia lompat ke atas pohon Menangkel pada sebuah cabang Ketika ia terayun balik Ia menyerang pula wanita itu Kera yang menyerang Biatou Sien Kun Berlaku cerdik Dia tidak mau merepatkan Dia berputaran Saban-saban dia mengancam sama cengkeramannya Nyata dia sangat gesit Dan menang juga tangan panjang Sebenarnya dia biasa berjalan Dengan kedua tangan dan kedua kaki Tetapi sekarang Dia dapat berdiri seperti manusia Dan kedua kaki depannya Dapat digunai sebat dan pandai Seperti tangan manusia Beratnya untuk Biatou Hian Song terus menyerang padanya Hingga dia tetap dikepung berdua Justeru itu Dia mendengar jeritannya Tok Sian Li Hingga dia kaget sekali Tolong demikian suaranya Wanita kawannya itu Biatou mengibas Untuk mengundurkan musuh Habis mana dia berlompat Ke arah Tok Sian Li Buat membantu kawan itu Bu Hian Song melihat gerakan lawannya ini Kemana kau hendak kabur Ia membentak seraya Ia lompat menikam Biatou seperti telah dapat menduga Bahwa dia akan dikejar Maka itu selagi tubuhnya melompat itu Tidak menunggu sampai kakinya menginjak tanah Tubuhnya telah diputar balik sangat cepat Sambil berputar Dia menyerang ke belakangnya Hebat kesudahannya saling serang ini Hian Song kaget bukan main Ia tidak dapat menangkis Bahkan berkelit pun tidak keburu Maka dadanya kena tertotok Jari tangannya si baju hijau Hingga ia merasakan napasnya Seperti berhenti dengan tiba-tiba Di lain pihak Ujung pedangnya mengenai matuk kaki lawannya itu Walaupun terluka Biatou lari terus menyusul Tok Sian Li Hian Song sebaliknya Tidak berani menguber Di sana Tok Sian Li lagi terancam si kera kepala anjing Dari atas pohon Kera itu melompat turun Sebelah tangannya yang panjang diluncurkan Ke arah si wanita tangan beracun Untuk menyengkeram batuk kepalanya Biatou gesit dan lihai sekali Dia sampai dengan cepat Lantas ga menyerang guna menolong Tok Sian Li Si kera tau lawan ini berbahaya Dengan menarik tangan Tok Dia lompat naik pula ke cabang pohon Biatou tidak mengejar Hanya dengan menarik tangan Tok Sian Li Ia lari pergi Luka di mata kakinya Tidak menyebabkan dia tidak dapat lari keras Lekas sekali mereka lenyap di antara angin dan salju Bu Hian Song menghela nafas lega Jahanam itu sangat lihai kedua tangannya Pikirnya Tanpa bantuannya kedua kera istimewa ini Pastilah hari ini aku kena terhinakan manusia jahat itu Ia lantas memikir untuk menghampirkan kedua kera Atau mendadak ia mendengar pula seruan nyaring dan panjang dari dalam rimba Kedua kera itu Seperti mendengar panggilan majikannya Lari masuk ke dalam rimba itu Hian Song menjadi bertambah heran Mestinya mereka binatang piaraan Karena mereka lihai Majikannya mesti lihai juga Karena memikir demikian Tanpa bersangsi ia lari ke arah rimba Guna menyusul kedua kera itu Ia lari belum jauh Mendadak ia merasakan dadanya sakit Ia lantas menghentikan tindakannya Ia mengempos semangatnya Guna melegakan pernapasannya Karena ini Ia memikir untuk berhenti menyusul Begitu ia memikir Begitu ia mendengar suaranya sikera Hatinya menjadi ketarik pula Maka ia lari menyusul lagi Tiba di satu tikungan Ia menampak sebuah tempat terbuka Di mana ada bukit es tinggi Beberapa puluh tombak Duduknya bagaikan sekosol Di situ Nempel pada es Terlihat kedua kera itu Engkau hui hui Terima kasih katanya girang sekali Kedua kera itu tidak menjawab Sebaliknya Satu suara terdengar menanyasi Nona Nona Kau letih kah? Hian Song heran Ia lantas berpaling ke arah Dari mana suara itu datang Lantas ia melihat seorang Dengan pakaian putih lagi Duduk di kaki bukit es itu Sedang kedua kera segera Menghampirkan dia itu Untuk lompat naik ke pundaknya Kiri dan kanan Ia menduga kepada majikan Kedua binatang itu Maka mau ia menyahuti Tapi orang itu sudah Mendehului bertindak ke arahnya Ketika ia melihat sinar mata orang Yang tajam sekali dan memutar Memain Ia kaget Hingga ia kata di dalam hatinya Aku mesti berhati-hati Siapa tahu kalau dia orang jahat Tanda petik Mendadak orang dengan pakaian putih itu berkata Lekas kau menoleh ke belakang Lekas kau loloskan bajumu Nonabu kaget bukan main Ia tidak tahu maksud orang Sebaliknya Ia mendapatkan orang berlompat ke arahnya Tidak sempat ia berpikir lagi Ia menabas dengan jurusnya Heng Chietian Lem Atau Menuding melintang ke langit selatan Ia bukan berniat menyerang melukai Tetapi ingin mencegah majunya orang Untuk dapat ketika menanyakan keterangan Ah seru orang itu seraya Ia menunda majunya Untuk menyambar secabang pohon Di sampingnya Untuk dipatahkan Hingga itu ia bisa maju terus Tanpa menghiraukan ancaman pedang Dia menusuk ke dada si nona Di jalan darah lengtut hiat Hian Song kaget Dalam hatinya ia berkata Benarlah dia manusia jahat Maka ia lantas berkelit Lalu menyerang dengan jurus merabah bintang Memetik bintang Itulah salah satu jurusnya yang terlihai Ah orang berpakaian putih itu bersuara pula Dia pun tidak berhenti Setelah membebaskan diri Dia menyerang pula dengan cabang kayunya itu Nyata, dari gerak-geriknya Dia mengenali ilmu silat si nona Herannya Bu Hian Song tidak terkira Serangannya itu sangat hebat Dengan itu ia belum pernah gagal Bahkan Tian Okipto Jin dan Bia Tau Sing pun mengalahkan ia Karena mereka menang tenaga dalam Lantas ia melihat seorang dengan pakaian putih lagi duduk di kaki bukit es itu Sedang kedua keras segera menghampirkan dia itu Untuk lompat naik ke pundaknya kiri dan kanan Tapi dia ini menggunai hanya cabang pohon Dia sangat gesit Tenaga dalamnya pun mahir sekali Terpaksa ia mengeluarkan seantro kepandainya Guna membela dirinya Dengan sebat dan lincah Si pakaian putih memecahkan setiap serangan Atau menghindarkannya Dia membuat si nona di depannya heran bukan buatan Dalam herannya Hian Song hendak menanya Atau segera ia didesak Lalu dengan beruntun ia kena ditusuk Tujuh jalan darah di punggungnya Seperti lengkiet, tionghu, dan lainnya Lantas tangannya menjadi kaku Lantas pedangnya terlepas Jatuh di tanah Maaf, nona bu pria itu berkata cepat Maaf untuk perbuatanku yang kurang ajar ini Lekas kau meluruskan napasmu Hian Song tidak dapat ketika untuk mengucapkan kata-kata Ia merasakan dadanya sesak Ada hawa panas mengalir pada tujuh jalan darahnya Lekas-lekas ia bernafas untuk menyalurkan darah Menuruti petunjuk pria pakaian putih itu Ia tidak usah menggunai banyak tempo Atau lantas ia merasa pernapasannya pulih Dan tubuhnya terasa merdeka sekali Si baju putih mengawasi Hingga ia melihat muka orang bersemu dadu Ia lantas tertawa dan berkata Kau telah terkena tangannya Bia Tau Sin Kun Jikalau kau tidak ditotok seperti ini Tidak dapat kau bebas Dari racunnya tangan orang jahat itu Hian Song lantas saja mengerti Hingga ia mau percaya orang ini Ia jadinya ditolong dibebaskan dari totokan di punggungnya Pantas orang meminta ia membuka baju sambil membalik belakang Jadi ialah yang salah menyangka maksud orang Ia hanya heran Selagi orang ini jauh terlebih lihai daripadanya Mengapa dia menanti dulu sampai beberapa puluh jurus Baru dia menotok Maka maulah ia menduga bahwa orang tengah menguji kepandainya Lalu ia menjumput pedangnya Ia memberi hormat seraya Mengaturkan terima kasih Aku mohon bertanya si dan nama inkong yang mulia Ia tanya kemudian Ia memanggil inkong Cuan penolong Apakah aku pun boleh mendapat tahu siapa guru inkong? Orang dengan pakaian putih itu tertawa Mari turut aku Kau nanti mendapat tahu sahutnya Ia lantas memutar tubuh Untuk bertindak pergi Kedua kera itu berlompat turun Keduanya berpekik aneh Tetapi melihat sikapnya Nyata keduanya gembira sekali Keduanya mengangkat juga tangannya masing-masing Seperti orang yang memberi hormat pada si Nona Habis itu mereka berlompatan untuk berjalan di depan Selaku pengunjuk jalan Hian Song tetap heran Ia pun berpikir Dia telah mengobati aku Mestinya dia tidak berniat jahat Maka ia bertindak mengikuti Pergi lebih jauh ke sebelah dalam bukit bersalju itu Puncak bukit seperti masuk ke dalam awan Air solokan pun bagaikan kaca Maka pemandangan alam di situ indah sekali Untuk berjalan di atas salju mengikuti si pakaian putih Hian Song mengguna ilmu enteng tubuh Atau menyerang dengan menginjak kapu-kapu Segera ia menjadi heran pula Ia melihat orang seperti jalan dengan tindakan lebar Akan tetapi ia tidak dapat melombai orang itu Diam-diam ia menjadi kagum Sesudah berlari-lari sekian lama Hian Song merasa hawa mulai hangat Tidak sedingin tadi Nyata ia telah tiba di sebuah bukit Di mana ada banyak pepohonan Ialah rumput dan pohon bunga Di depannya terbentang sebuah telaga ketihil Anehnya telaga itu berada di atas puncak gunung Telaga itu permai Kupingnya lantas mendengar kicau hurung burung Dan hidungnya mencium harumnya bunga Ia merasa ia seperti berada di tempat dewa Inilah pengempang Tiantai yang kesohor Berkata si orang pakaian putih tanpa diminta Katanya pengempang ini Dulunya ialah mulut gunung api Setelah apinya padam Lalu berubah menjadi telaga Itulah sebabnya kenapa hawa di sini hangat Hian Song kagum Selewatnya pengempang itu Mereka tiba di sebuah guha batu Yang mulutnya tertutup batu sebagai daun pintu Si baju putih menolak pintu batu itu Silakan masuk ia menggapai kepada Hian Song Untuk sejenak Nonabu bersangsi Tapi segera ia mengambil keputusan Aku sudah tiba di sini Tidak dapat aku mundur pula Dia lebih liahai daripada aku Jikalau dia mau mencelakai aku Tidak usah dia menunggu sampai di sini Maka ia lantas bertindak maju Masuk ke dalam guha Bagian 63 Ye U Tem Sin Nye Di dalam ada sinar terang dari sebuah heng angin Sinar itu membuat Hian Song dapat melihat segala apa dengan nyata Lantas ia menjadi haran Ia melihat sebuah meja batu di atas Mana ada bercokol seorang niekow atau pendeta wanita Dikitari sekosol batu marmer hingga dia mirip patung dewi atau malaikat Yang heran Dia bukan mirip patung tanah liat atau kayu Dia seperti orang hidup Untuk sejenak Hian Song berdiri tercengang Akhirnya ia menekuk kedua kakinya Menjatuhkan diri di depan biksuni itu Untuk memberi hormat sambil ia berkata separuh berseru Suhu Kiranya Suhu disini Suhu, inilah muridmu Hian Song, datang Nia kau itu berdiam saja Suhu kata Seng murid Heran Suhu, mengapa kau berdiam saja? Guru itu terus berdiam Orang dengan pakaian putih itu, yang berdiri di samping si Nona, berkata dengan perlahan, gurumu telah meninggal dunia semenjak tiga tahun yang lampau, aku menantikan sampai sekarang baru aku mendapatkan kau datang Apa berseru Hian Song? Heran dan kaget Ia tidak percaya mata atau pendengarannya Ia melompat bangun Ia lantas menggeser sekosol Untuk mendekati gurunya itu Ketika ia merabah Ia kena pegang anggauta tubuh yang dingin seperti es Tubuh guru itu keras dan kaku Bagaikan batu Ia kaget hingga ia menjatuhkan diri pula Ia berdiam sekian lama tanpa bisa menangis Baru kemudian terdengar tangis isaknya Pria dengan pakaian putih itu membiarkan orang menangis hingga sekian lama Suhu menutup metu, tanpa sakit lagi, katanya perlahan Aku cuma menantikan tibamu, lantas kita dapat memenuhkan keinginannya, yalah kita dapat mengantar pulang tubuh raganya Sumoai, tidak usah kau terlalu berduka Hian Song berlompat bangun, matanya menatap wajah orang Hian Song, kau telah tidak mengenali aku, kata pria itu Ketika kau berumur 10 tahun, aku telah melihatmu Semenjak itu, hingga sekarang sudah lewat 16 tahun, tidak heran kau tidak ingat aku lagi Juga aku, jikalau tadi aku tidak menguji dulu ilmu pedangmu, aku tidak berani mengakui kau Hian Song menepas air matanya, ia mengawasi pula Ah, kau jadinya pwee to aku, katanya Benar, akulah pwee Syokto, menyahut pria itu Sampai Suhu hendak menghembuskan napasnya yang penghabisan, aku tetap berada di dampinya Syokto ini keponakan gurunya Hian Song Karena ia memperoleh ilmu silatnya dari bibinya itu, ia pun memanggil guru pada Seng Bibi Selagi Hian Song masih belajar pada gurunya, Syokto sudah keluar dari perguruan Untuk pergi merantau, maka juga kedua saudara seperguruan ini cuma pernah bertemu satu kali Kenapa Suhu berada di sini kemudian Hian Song tanya Ia heran Suhu meninggalkan sekumpulan syair, kata Syokto Ia memesan untuk kau membawa pulang buat diaturkan kepada Tianhou Suhu bilang Tianhou paling mengenal hatinya Buku syair itu kau boleh bakal lebih dulu Habis membaca, lantas kau akan mendapat tahu kenapa Suhu datang kemari Syokto lantas menyerahkan buku syair yang dimaksudkan itu Hian Song menyambuti, lantas ia membalik lembaran pertama Ia membaca syair yang berarti Ingin memesan kata-kata tetapi sukar mengikuti rembulan terang tiba di Tiansan selama 30 tahun Segala apa berubah kut geloan yang kesasar belum lagi kembali Hati Hian Song tergerak Ia mengetahui juga sedikit hal ihwal gurunya Dan syair ini memberikan penjelasan kepadanya Nyata selama beberapa puluh tahun sang guru senantiasa ingat itu orang Yalah Utaichiong, gurunya Li Ite Ia menjadi terharu, ia berduka Tanpa merasa air matanya menetes jatuh Odewi KZ 0 Kupai O Guru Hian Song itu, sebelum dia menjadi pendeta Ialah Pue Keng Hiang, dan ayahnya Pue E. Bun Keng, di jaman Kaisar Tong Tai Cong, menjabat Poksia, menjadi menteri yang berkenamaan Ketika itu ada suatu kebiasaan Putera atau puterinya seorang berpangkat dikirim ke biara Untuk menjadi murid pendeta tanpa menjadi padiri Ialah tanda mencukur gundul rambutnya Untuk beberapa tahun lamanya Katanya guna memohon perlindungan Seng Buddha Agar si putera atau puteri panjang umur Tempo Keng Liang baru, dilahirkan Ibunya telah minta peruntungannya diramalkan Katanya ia bakal menghadapi banyak kesukaran Maka itu sedari umur 8 tahun ia sudah dikirim ke Kamensie Sebuah kuil yang istimewa menerima murid-murid keluarga orang Kepala dari Kamensie bernama Biao Giok Janda dari seorang Gyecian Siewie, pengawal Kaisar Tong Tai Cong Siewie ini gagah, lihai ilmu pedangnya Tetapi ia terbinasa di Medan Perang Korea selama tahun Cengkan ke-18 Karena ia tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan Istrinya lantas mensucikan diri di biara itu Biao Giok pun memahamkan ilmu pedang Tidak ada orang yang mengetahui kepandainya itu Baru setelah berusia lanjut dan karena cocok sama tabiatnya Keng Hiang Ia mengajari ilmu pedangnya itu pada muridnya ini Ini juga ia lakukan di luar taunya orang lain Tatkala Biao Giok meninggal dunia dan Kaisar Lisie bin Wafat, Bu Cektian Yang diusir dari keraton, memasuki Kamensie menjadi Bix Huni Di sini ia berkenalan sama Keng Hiang Yang melihatnya dia seorang wanita luar biasa Mereka mendapat kecocokan satu dengan lain Keduanya lantas menjadi sahabat-sahabat erat Hingga pernah terjadi, tempo ada datang orang jahat yang hendak Membinasakan Bu Cektian, Keng Hiang yang menolongi mengusir calon pembunuh itu Belakangan, nasib Bu Cektian berubah menjadi baik Oleh Kaisar Khao Chong, yalah Li Cai puteranya Li Sin Bin, Tai Chong Dia disambut masuk ke dalam keraton Dari selir Chiao Gie, sebawahan dari Kui Hui Dia manjat menjadi Honghou, Permaisuri Pui Keng Hiang turut masuk ke keraton Sesudah habis temponya berdiam di dalam biara Dia diangkat menjadi pembesar dalam keraton Li Ko A Lalu datang saatnya Bu Cektian merampas kekuasaan atas pemerintahan Ia menpecat banyak pangeran atau orang bangsawan Hingga banyak menteri mengetahui pemerintahan bakal jadi pemerintahannya keluarga Bu Beberapa menteri lantas berserikat Diam-diam mereka menentang Permaisuri itu Ud Tai Chong menjadi salah satu penentang itu Ketika itu ia menjabat Li Yong Kieto Wood dari Tang Si Sin Bu Eng Bahkan ialah satu-satu penentang hebat Sikapnya ini menyulitkan Pui E. Keng Hiang Sebab ia dan Keng Hiang, sebagai saudara-saudara misan Sudah ditunangkan satu pada lain semenjak masih kecil Ud Tai Chong ketahui Keng Hiang dipercaya Bo Cektian Ia mencari ketika membuat pertemuan rahasia sama tunangannya itu Untuk minta si tunangan membantui ia Keng Hiang terkejut Baru sekarang ia ketahui Bu Cektian hendak digulingkan Seberpisahnya dari Ud Tai Chong, pikirannya menjadi kacau Satu hari dan satu malam ia berpikir keras Akhirnya ia membuka rahasia pada Bu Cektian Bu Cektian cerdik sekali, tanpa memberi kentara sesuatu Ia mengatur tipu daya, ia memasang perangkap Untuk turun tangan terlebih dulu dan secara mendadak juga Yang pertama dibekuk dan dibunuh ialah dua orang penting Yaitu Kok Kiu atau Ipar Kaisar Tiang Sun Bu Kie Serta seorang menteri, si Tai Sielong Siang Kuan Kie Menyusul mana dibunuhlah 36 anggauta keluarga bangsawan lainnya Ud Tai Chiong Li Hai, ia dapat kabur dari kota raja Dengan begitu hampir ludas jumlah penentang Pu E. Keng Hi yang tidak menjadi menyesal akan tindakannya itu Ia tahu, kalau Bu Cektian sampai menjadi raja, ratu, kaum wanita bakal naik derajatnya Dan rakyat juga bakal memperoleh keuntungan Hanyalah, walaupun ia tidak menyesal Ia toh berduka, karena dengan memihak dan membelai Bu Cektian Ia menjadi kehilangan tunangannya yang ia cintai Ia berjasa terhadap Bu Cektian Tetapi ia tidak suka menerima anugerah Maka kemudian, ia meninggalkan ratu itu Bu Cektian ketahui sebabnya kedukaan Keng Hi yang Ia menyuruh Keng Hi yang memujuki Ud Tai Chiong kembali Tetapi Ud Tai Chiong sangat membenci ratu Segan dia kembali, tak sedih dia menemui tunangannya Maka akhirnya, Keng Hi yang masuk menjadi Bix Huni Ia pulang ke kampung halamannya Ia meyakinkan terus ilmu silatnya Antaranya ia mewariskan kepandayanya kepada Syok Tau, Seng Keponakan Selama itu Bu Cektian telah pergi ke pelbagai tempat Untuk menyelidiki penghidupan rakyat, untuk ditolong Beberapa kali ia mampir pada Keng Hi yang Yang ia harapkan kembalinya ke sisinya Akan tetapi Keng Hi yang tidak dapat meluluskannya Meski demikian, hubungan mereka tetap rat Maka itu, mengingat Bu Cektian tidak mempunyai pengawal wanita yang gagah Ia menjanjikannya satu, yang pintar dan gagah Inilah sebabnya kenapa kemudian dia menerima Bu Hian Song sebagai murid Begitu lekas Bu Hian Song memperoleh kepandayan Bu E. Keng Hi yang meninggalkan kampung halamannya Ia tidak bisa melupai U Tai Chiong Ia lantas pergi merantau untuk mencari Di akhirnya, ia mendengar kabar U Tai Chiong tinggal bersembunyi di gunung Tian San Ia lantas meninggalkan Tiong Goan Ia menuju ke wilayah Gurun Utara Tak kala itu Bo Cektian sudah mendia di Ratu dan Keng Hi yang sendiri telah berusia mendekati 60 tahun Keng Hi yang khawatir kepandayanya lenyap tanpa akli waris Maka itu, ia pergi ke Tian San dengan mengajak Bu E. Syokto Inilah sebab kenapa mereka berdua berada di gunung itu Hian Song masih terus meneteskan air matanya meski ia telah membaca syair guru itu Ia menjadi sangat berduka kalau ia ingat nasibnya mirip sama nasib gurunya Guru itu mencari U Tai Chiong dan ia mencari Li Ite Sekarang ini tulang belulang U Tai Chiong sudah menjadi abu dan gurunya pun telah menutup mata Benar Li Ite masih hidup tetapi untuknya, Li Ite mirip dengan U Tai Chiong Li Ite pastilah tak sudi menemui ia pula Bukankah di antara mereka ada Tiang Sun Pek? Bukankah Tiang Sun Pek sangat jelus dan cemburu? Pula, mana ia tega mengganggu Tiang Sun Pek maka ia menguatkan hati Ia menyusut air matanya Kemudian ia tanya Syokto kalau-kalau gurunya berhasil menemui U Tai Chiong Mungkin, sahut Syokto? Kenapa mungkin? Kenapa kau tidak tahu tanya si Nona? Setibanya kita di Tian Sun, kita mendapatkan guha ini Syokto memberi keterangan Di sini kita lantas tinggal menetap Ketika itu aku masih belum ketahui bibiku lagi mencari tunangannya Dan aku tak tahu juga U Tai Chiong tinggal di sebelah bawah kita Pada suatu malam, habis turun salju, bibi memberi tahukan aku bahwa ia mau pergi menjenguk seorang sahabatnya dan ia menyuruh aku menjaga rumah Aku dilarang pergi kemana-mana Aku heran Di puncak bersalju ini, dari mana bibi mendapatkan sahabat? Lalu aku mendengar seruan bibi di tas puncak Itulah seruan panjang yang dikeluarkan dengan emposan tenaga dalam Tidak lama, dari sebelah bawah puncak terdengar seruan serupa yang menyambut seruan bibi itu Biarnya aku heran tetapi karena aku mentaati pesan bibi, aku terus berdiam di dalam guha Kemudian seruan itu sirap Malam itu bibi tidak pulang Ia pulang besoknya, lantas ia jatuh sakit Hian Song menjadi heran sekali Penaga dalam suhu demikian sempurna Kenapa ia bisa dapat sakit demikian mendadak ia bertanya Bibi pulang dengan lesu sekali Kelihatan bibi tidak menggunai tenaga dalamnya untuk mengobati sakitnya itu Setelah jatuh sakit, bibi bagaikan hilang ingatannya Tak berhentinya ia merintih kedinginan Aku menyalakan api, untuk menghangatkan tubuhnya Aku pun membujuki, setelah ia sembuh, kita nanti pulang ke selatan Bibi menatap aku, seperti ia tidak mengenalnya Mendadak di akata tajam Engkau utai, jikalau kau tidak pulang, aku pun tidak mau pulang Yang baru aku tahu, sahabat yang ia tengok itu yalah utai ciong, tunangannya Tentang jodoh bibi, aku dengar dari orang-orang tua Tidak dapat aku menghibur bibi kecuali aku menyesali utai ciong tak berbudi Besoknya aku pergi keluar, untuk mencari kayu Aku melihat tapak-tapak kaki, yang satu besar, yang lain kecil Yang besar itu kaki pria Tapak kaki itu kedapatan di sekitar sini Maka aku menduga bagaimana kacau atau ruetnya pikiran bibi dan tunangannya itu Odewi KZ 0 Kupai O Hian Song menghela nafas Ia pikir, utai ciong tidak mau pulang tetapi ia suka berbicara lama sama suhu Mungkin kebencian dan kemenyesalannya terhadap suhu sudah hilang Li Ite barangkali tidak demikian Mungkin ia tidak dapat mempercayai aku dan suka bersamaku bicara seantara malam Sakitnya bibi tambah berat kian hari Sok Tau melanjuti keterangannya Pada suatu hari, selagi mendampingi bibi Aku membaca kitab ilmu pedangnya Sampai pada bagian yang aku tidak mengerti Mendadak aku ingat bagaimana andai kata bibi tidak panjang umur Kepada siapa aku bisa minta penjelasan Justeru aku memikir begitu Selagi air mataku turun tanpa aku merasa Bibi membuka matanya Ia melihat aku menangis Ia menghela nafas dan berkata Kitab ilmu pedangku ini belum ditulis rampung Tidak ada jalan lain Biarlah aku hidup lagi beberapa tahun Lalu semenjak hari itu Sakit bibi berubah menjadi baik setiap hari Lewat satu bulan Bibi mengajak aku pergi mencari bunga-bunga hutan Ia membuatnya dua buah karangan bunga Aku mengikuti di belakangnya Tiba di kaki puncak Di sebuah tikungan Aku melihat sebuah kuburan baru Pada nisannya terdapat huruf-huruf Kuburan Tian San Kiam Kek Ut Tai Chiong Di bawah itu ada catatan orang yang membuat batu nisan itu Yalah Li Ite dan istrinya Tiang Sun Pek Bibi menaruh bunga itu di atas kuburan tersebut Tanpa mengucap apa-apa Ia menjura tiga kali Baru hari itu aku ketahui Ut Tai Chiong telah meninggal dunia Tiba-tiba Bibi menangis Sembari menangis Ia berkata Hian Song Hian Song Kau pun harus sangat dikasihani Tanda petik Hati Hian Song berdebaran Ia ingat kata-kata gurunya ketika ia keluar dari rumah perguruan Ketika ia mau berpisahan dari gurunya itu Kata gurunya itu Di dalam keluarga Li dari Kerajaan Tong Ada seorang anggauta bernama Ite yang ilmu silat dan sifatnya tidak dapat dicela Dia cuma keras menentang bibimu Maka kalau kau bertemu dengannya dan dapat memujuki dia untuk bertindak sejalan denganmu Itulah baik sekali Kalau tidak, terhadapnya kau harus menaruh belas kasihan Ia pikir, mungkin gurunya ketahui hal Icual ia dengan Li Ite dan guru itu mengharap ia jangan berperuntungan malang seperti si guru dan Ut Tai Chiong Kalau tidak, tidak nanti guru itu mengecap demikian di hadapan kuburan tunangannya itu Bibiku sering mengingat kau, kata Siok Toh pula setelah mengawasi si nona sejenak Rupanya bibi mengingat sesuatu maka ia ingat padamu Si Siok Toh tidak tahu bahwa Hian Song pun mempunyai lelakon asmara yang mirip lelakon bibinya itu Kemudian bagaimana dengan suhu tanya si nona sesudah ia dapat menenteramkan hati Sejak itu hari bibi menyambangi kuburan, ia pulang untuk terus menutup diri di dalam guha, menyahut Siok Toh Terus bibi menyakinkan ilmu pedangnya Berselang hampir lima tahun, baru selesai bibi merampungkan kitabnya Pada suatu malam bibi memanggil aku Ia memesan dua rupa urusan Yang pertanyaan yaitu, nanti sesudah bibi menutup mata, aku mesti secara sembunyi melindungi Li Ite dan istrinya, tetapi aku dilarang bergaul dengan mereka Yang kedua yakni, aku mesti berdiam di sini menantikan kau Katanya, cepat atau lambat, kau bakal datang, bahwa sedatangnya kau, aku mesti menyerahkan kitab syair dan kitab ilmu pedangnya kepada kau Bibi pun membilangi aku, apabila aku mendapat tahu kau datang, paling baik aku segera Memimpin kau kemari, jangan membiarkan kau lewat di puncak klok suhang di bawah itu Aku tahu, tempat kediamannya Utaichong ialah di puncak itu Rupanya bibi juga tidak menghendaki kau bertemu sama suami istri itu Sebenarnya aku heran memikirkan pesan itu Mengapa aku mesti langsung mengajak kau mari dan mengapa ia tidak ingin kau menemui mereka itu? Hiansong menyingkir dari tatapan matanya orang di hadapannya itu Aku juga tidak tahu, sahutnya perlahan, berdusta Ia menangis terisak, hatinya sangat bersedih Biar bagaimana, si Okto melihat sikap orang rada aneh Ketika itu aku sudah merasakan alamat kurang baik Ia melanjuti Di luar dugaanku, besoknya bibi menutup metu tanpa sakit lagi Dengan mengikuti pesan bibi, aku lantas rawat tubuhnya Yang aku pakaikan obat, guna dapat menantikan tibamu ini Supaya kau lah yang mengurus penguburannya Gunung Tian San ini begini luas, aku khawatir selagi kau datang Aku tidak mendapat tahu Maka itu aku menyuruh kedua kera ini setiap hari pergi membuat penyelidikan Guna menantikanmu Inilah dua kera yang bibiku dapat menaklukkan di rimbasis huang pana di Sinti yang selatan Binatang ini sangat cerdas, gampang dikasih mengerti Bibi masih menyimpan sepotong bajumu Baju itu aku kasih dua kera itu cium, untuk mereka mengenalmu Aku pesan mereka untuk mengantarkan kau kemari Mendengar keterangan ini barulah Yan Song mengerti kenapa kedua kera itu tidak menyerang padanya Bahkan membantui Sebaliknya, ia berkata Suhu, Suheng, walaupun kamu memikir jauh dan berjaga-jaga Aku toh telah bertemu dengan Tiang Sun Pek Dan telah tiba di rumahnya Utaichong di puncak Klok Tuhong Habis bercerita, Siok Tau berdiam sejenak Sumuai apakah kau tadinya mengenal li ite suami istri Tiba-tiba dia menanya Semua aku kenal, sahut si nona, tunduk, sedang mukanya merah Ia likat Aku pun pernah mencuri lihat mereka berlatih pedang Siok Tau memberitahu I.L.M.U. pedang Tiang Sun Pek seperti ilmu pedang Go B.Y.P Benar Dialah gadisnya Tiang Sun Kun Liang Jikalau begitu, suami istri ini ahli-ahli waris ahli pedang kenamaan Mereka lah jodoh sembabat Di dalam hatinya, Yan Song sangat berduka Silat pedangnya Tiang Sun Pek belum mahir Tetapi buat kalangan rimba persilatan, dia sudah cukup Kata pula Siok Tau Yang lihai adalah suaminya Beberapa kali aku pernah lihat suami itu bersilat Setiap kalinya dia maju pesat Mungkin dia telah berhasil mewariskan kepandayan guru dan mertuanya Senang Yan Song mendengar kemajuannya li ite itu Hanya sayang, kata Siok Tau, Bibi melarang aku bergaul dengan mereka Hingga aku tidak berkesempatan untuk saling berlatih dengan li ite Aku khawatir, lewat lagi beberapa tahun, aku bakal terkalahkan dia Hingga tak ada perlunya lagi untuk aku melindungi mereka Mereka pun tinggal di gunung Tiang Sun Apa mungkin nanti ada datang orang yang memusuhkannya? Kata-kata kakak seperguruan ini membuat Yan Song mengerti Kenapa barusan ia ditanya kenal li ite dan istrinya itu atau tidak Kata-kata itu ada seperti pertanyaan Kalau-kalau ia tahu li ite mempunyai musuh yang hendak mencelakakannya Suhu memesan demikian, mesti ada maksudnya, ia kata Barangkali Suheng belum ketahui, li ite adalah cucu dari kerajaan Tong Oh, begitu? Tapi, aku pikir, jikalau dia tidak menentang Tian Hou Tidak nanti Tian Hou memerintahkan orang menyingkirkan dia Kaulah keponakan Tian Hou, mengenai Tian Hou, kau pasti tahu lebih banyak daripada aku Sebenarnya, sahut Yan Song, aku diutus Tian Hou untuk mencari dia Adalah niat Tian Hou mewariskan takhta kepada putranya, Long Lengong Lihian Dan li ite mau diundang untuk membantu Lihian Karena Suhu tidak menginginkan aku bertemu dengan mereka itu Tolong Suheng saja yang menyampaikan tugasku ini Jikalau aku tidak melihat kedatanganmu, mungkin aku sudah turun gunung Siok Tong memberitahu Suhu menyuruh aku melindungi mereka Maka itu saban-saban aku memperhatikan gerak-geriknya Kemarin aku mendapatkan suami istri bergantian turun gunung Itulah hal yang tidak pernah terjadi selama beberapa tahun ini Maka aku berniat pergi menyelidiki Tak usah Suheng mencari tahu lagi, Tian Song kata Mereka itu pergi untuk mencarikan Turki Siok Tong heran Untuk apakah ia tanya Hian Song menuturkan kejadian yang ia ketahui mengenai li ite yang keras cemburunya itu Oh, jadi anak mereka diculikkan itu kata Siok Tong Tambah heran Karena masih ada batas waktu satu bulan Baiklah, mari kita urus dulu jenazah Suhu Nanti baru aku pergi membantu mereka Sumo ai, kau duduklah Suhu masih mempunyai serupa barang untukmu Nanti aku ambil Hian Song duduk seorang diri, pikirannya kacau Ia berduka, ia pun girang Suheng suka pergi membantu mereka Aku boleh melegakan hati, pikirnya Tapi, benar-benarkah untuk selanjutnya aku tidak dapat menemui pula dianya? Ia maksudkan li ite Matanya bentrok pula dengan syair gurunya barusan Ah, syair itu seperti juga ditulis untukku Semasa aku Di tiangan, pernah di saat-saat rembulan bundar permai Aku bermimpi menuruti hati pergi ke gunung tiansan Sekarang aku telah tiba di sini Apa mungkin aku kembali? Tanda tanya Lantas Hian Song ingat Siang Kuan Wanjie dengan siapa ia untuk beberapa tahun hidup Seperti kakak beradik, segala apa dibicarakannya Kecuali satu hal, ialah urusan ia menyintai li ite Sebab ia dapat merabah-rabah Juga nona Siang Kuan menaruh hati pada pemuda bangsawan itu Mungkin cintanya tak kalah daripada cintanya sendiri Ia ingat sebuah syairnya Siang Kuan Wanjie Yang artinya mirip syair gurunya ini Siair pernah dimasuki ke dalam him kuno dan budak perempuan yang menyampaikannya kepada li ite Hingga tentulah si pemuda pernah melihatnya Sekarang ini, li ite pun lenyap Berpikir lebih jauh Hian Song ingat ketika ia mau berangkat dari kota raja Siang Kuan Wanjie pernah memesan kata-kata untuk disampaikan kepada li ite Sekarang ia tidak mau menemui li ite Habis bagaimana pesan itu harus disampaikannya? Tidak dapat pesan itu diminta Pue E. Syokto yang mewakilkan ia menyampaikan Sebaliknya, berat ia menyianyikan pesan Wanjie itu Tengah hati nona ini kusut dan berkutat itu Syokto sudah kembali Syair tadi Suhu minta kau sampaikan kepada Tianhou Kata Suheng ini Dan ini kitab ilmu pedang untuk kau sendiri Kau lebih cerdas berlipat ganda daripada aku Maka di belakang hari pastilah kau bakal dapat mengembangkan ilmu kepandayan Suhu Aku mengandal sangat padamu Hian Song menyambuti kitab itu Lalu ia paikui tiga kali kepada gurunya Mengingat kebaikan dan budi gurunya Kembali ia mengucurkan air mata Habis mengubur Suhu Apakah kau berniat pulang? Sumoai Syokto tanya Ya, sahut si nona perlahan, sedikit bersangsi Mengenai urusan li ite, aku mengandal kepada kau Suheng Jikalau kau mau pulang, itu pun baik Syokto kata Aku hendak minta tolong untuk satu hal Apakah itu, Suheng? Apakah sumoai kenal Kim Kiam Kok Chiu Hei Hauwakian? Ditanya begitu, hati si nona bercekat Pernah aku bertemu dengannya pada delapan tahun yang lampau, sahutnya Dia pun pernah menanyakan tentang guru kita Habis, bagaimana kau menjawabnya? Pernah Suhu melarang aku bicara tentangnya Maka itu aku menyahut saja bahwa aku tak dapat mengatakannya Syokto menghela nafas Ia kata, setelah gagalnya urusan jodohnya itu Suhu pernah bertebu sama Hei Hauwakian Ketika itu Hei Hauwakian belum tahu hati Suhu sedang terluka Ia sangat menaruh hati Tentu sekali, karena Suhu cuma ingat Utaichiong Suhu tidak dapat menerima lamarannya Meski begitu, mereka berdua dapat menjadi sahabat-sahabat kekal Selama beberapa tahun berdiam di Tiansan, Suhu telah mendapatkan beberapa biji soat lian Serta juga obat-obatan yang diambilnya di beberapa gunung lain Maka di waktu mau menutup mata, Suhu telah menyiapkannya dalam sebuah kotak kecil Yang mana ia menyuruh aku menyerahkannya pada Hei Hauwakian Sekarang Sumo Ai hendak pulang ke Tionggoan Kau saja yang tolong bawa dan mewakilkan aku menyampaikannya Ketika itu Hian Song merasai hatinya berat Tetapi hendak ia menjawab kakak seperguruan itu Atau mendadak mereka melihat kedua kera yang berdiam di mulut Guha Berbangkit dengan tiba-tiba Seperti mereka itu mendengar sesuatu Menyusul keduanya mengasih dengar pekek yang luar biasa Rupanya ada orang asing kata Syokto tertawa Baiklah, kamu boleh pergi melihat Tetapi jangan kau mengacau Menerima titah majikannya itu Bagaikan terbang Kedua kera itu berlari pergi Kupinya kedua binatang itu sangat tajam Kata Syokto Kalau ada orang asing datang kemari Dari jauh-jauh mereka sudah mendapat cium baunya Hian Song heran Ia menduga-duga siapa itu yang mendaki puncak gunung ini Dia mesti seorang lihai Adakah dia si pria baju hijau ataukah liat Sampai jumpa di video selanjutnya